Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian insyaAllah hari ini kita akan membahas tentang pemikiran politik dari Abu A'la'al Maududi. Jadi Abu A'la'al Maududi, beliau ini lahir di Andara Pradesh di India pada tanggal 25 September 1903. Jadi beliau meninggal itu tahun 79, berarti meninggal kira-kira usianya 76 tahun. Dan sering disebut sebagai maulana atau maulana atau sheikh, sheikh Abu A'la'al Maududi. Abu A'la'al Maududi adalah seorang sunni, beliau adalah seorang jurnalis, seorang teologi, seorang pemimpin dari gerakan Ritualis, dan juga seorang filsuf dalam bidang politik. Dan juga termasuk di antara pemikir Islam pada abad ke-20. Dan dalam gerakan politik di Pakistan, beliau merupakan seorang tokoh atau figur politik yang sangat penting, karena beliau merupakan pendiri dari jamaat islami, suatu partai gerakan kebatikan Islam di Pakistan. Abu A'la'al Maududi mendapatkan pendidikan di rumahnya, sampai kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Matrasa Furqaniya, dan akhirnya beliau melanjutkan pendidikan untuk S1-nya di Darul Ulum Haidrabat, sampai kemudian usia 1920, beliau sudah menguasai bahasa Arab dengan baik, bahasa Parsi, bahasa Urdu. Dan beliau juga banyak melakukan belajar otorita. Al-Maududi sangat fokus dalam rangka untuk mengembangkan ide-ide pemikiran, nilai, dan beberapa prinsip mendasar dalam Islam, yang mana beliau juga mendiskusikan berbagai persoalan umum yang terjadi di tengah masyarakat Islam, dan bagaimana kemudian solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berbagai tulisan yang beliau buat, itu berkaitan dengan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang bagaimana mempersepsikan signifikansi Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi berbagai tantangan pemikiran ataupun sejarah yang sekarang ini secara mainstream itu dipengaruhi oleh Barat. Pada pertengahan tahun 1930, Al-Maududi, beliau sudah mulai menulis isu-isu yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan budaya, yang ini teman-teman sekalian terkait dengan persoalan umat Islam yang ada di India pada waktu itu. Karena India dan Pakistan itu masih merupakan satu persatuan. Kebiasaan menulis yang dimiliki oleh Abu Al-Maududi, ini beliau mulai sangat awal. Ketika beliau berusia 19 tahun, beliau sudah menjalin karis sebagai seorang jurnalis, dan beliau punya kontribusi besar terhadap berbagai news paper, orang-orang yang penting dengan bahasa Urdu pada waktu itu. 1920, beliau bahkan telah ditunjuk sebagai editor di majalah Taj. Kemudian editor di majalah Muslim, itu tahun 1921 sampai 1923. Dan tahun 1925 sampai 1928, beliau menjadi editor di majalah Al-Jami'an. Dan majalah Muslim maupun majalah Al-Jami'an, ini merupakan organ penting dalam jami'an ulama Hindu, suatu organisasi agama Islam pada waktu itu. Terus-terusnya beliau banyak, bahkan kalau dihitung itu sekitar 120 buku dan pamplet, dan kebanyakan dari karyanya itu bicara tentang tafsir Al-Quran, tentang etika, tentang isu sosial, tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh gerakan kebangkitan Islam pada waktu itu. Tahun 1930, beliau menulis buku yang berjudul Jihad Fil-Islam. Buku ini adalah bicara tentang konsep jihad dalam Islam, yang beliau tulis ketika beliau masih berusia sekitar 20 tahun. Dan dalam buku ini, Al-Maududi itu bicara tentang pemahaman yang tidak tepat, yang mengatakan bahwa Islam ini mendukung terrorism, dan Islam itu disebarkan dengan pedang. Berkaitan dengan politik yang ada di India, maka Abu'ala Al-Maududi ini menentang sebenarnya kemisahan antara India dan Pakistan. Beliau berharap kemudian semua wilayah, kontinental, benua, anak benua dari Asia Selatan, ini semuanya menjadi satu kesatuan dan terislamisasi. Hanya saja fakta menunjukkan kemudian India dan Pakistan itu berpisah, mengambil partisi, di mana India menjadi negara sendiri, dan Pakistan menjadi negara sendiri. Pada waktu itu masih Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Dan akhirnya, karena terjadi pemisahan atau partisi antara India dan Pakistan, akhirnya beliau pindah ke Pakistan, dan tetap berjuang untuk menegakkan atau mendirikan negara Islam di sana. Karena pertanganan dengan berbagai tokoh yang lain, beliau bahkan sempat ditangkap, dan bahkan diputuskan untuk dihukumati, akhirnya ini dianulir, karena adanya tekanan yang kuat dari publik pada waktu itu. Dan tahun 1977, bahkan beliau juga melakukan gerakan yang disebut dengan civil disobedience campaign, kampanye ketidakpatuhan sipil. Yang menyebabkan beliau akhirnya juga ditangkap, tapi karena ada intervensi dan pemerintahan Saudi Arabia, akhirnya Abu Al-Almoududi itu juga dilepaskan. Nah, pada masa Presiden Zia'ul Haq, teman-teman sekalian, yang menarik adalah jamaat islami, partai yang didikan oleh Abu Al-Almoududi, ini bergabung dalam sistem demokrasi. Menurut beliau, bahwa dukungan yang luar biasa dari masyarakat, yang mereka adalah orang muslim, dan mereka mengingatkan Islam, maka dengan diadakannya pemilihan yang demokratis, secara jujur, berdasarkan kemudian prinsip-prinsip demokrasi yang ada selama ini, maka beliau meyakini ini akan menjadi sarana untuk menerapkan sistem yang islami di Pakistan. Apalagi, Abu Al-Almoududi meyakini Zia'ul Haq pada waktu itu merupakan seorang pemimpin yang taat dalam menjalankan ajaran Islam, maka karena Zia'ul Haq waktu itu sudah berjanji akan mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Khulafan Rashidin, akhirnya jamaat islami itu bergabung dalam sistem demokrasi di Pakistan. Dan kita tahu akhirnya Zia'ul Haq itu terbunuh, yang mana pesawat yang beliau tumpang itu diledakkan. Beberapa pemikiran yang dimiliki oleh Abu Al-Almoududi, yang pertama, beliau bicara tentang konsep Taufi, bagaimana hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kata Abu Al-Almoududi, Allah itu adalah pencipta. Allah adalah yang mengatur, dan Allah adalah raja semesta alam. Maka manusia perlu menyadari bahwa kita ada di muka bumi ini, ini hanyalah stasiun temporari, hanya tempat sementara saja kita dalam menjalani hidup. Nah, ada pun Allah yang telah menciptakan bumi, Allah yang menguasai segala jaga raya, Allah yang paling punya kedaulatan, Allah yang tetap kekal dan abadi, maka semua yang ada di alam semesta ini di bawah komando, atau di bawah perintah dari Allah SWT. Allah mahasisana, Allah mahasisana, Allah mahasisana, Allah lepas dari kesalahan. Allah itu suci, Allah kudus, tidak ada sedikitpun kelemahan, tidak ada sedikitpun kesalahan, tidak ada sedikitpun kekurangan dalam diri Allah SWT. Maka Allah, ya tentu kemudian sifatnya adalah sangat adil. Tidak ada kemudian ketidakadilan dari Allah SWT. Nah, manusia, hakikatnya, sebagai hamba Allah adalah pelayan Allah. Maka kewajiban kita adalah melayani Allah, memberikan pelayanan terbaik. Kita adalah ta'at dengan apapun yang Allah SWT perintahkan. Karena kita dijadikan oleh Allah SWT di muka bumi ini, sebagai waris muka bumi, atau sebagai khalifah. Teman-teman sekalian, maka karena itu, kita menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Ini kita punya kebebasan. Tetapi, kata Abu'ala maududi, kebebasan manusia itu tidak berarti kemudian kita totally free. Kita harus tahu bahwa bumi ini adalah bukan tempat kita yang permanen. Setiap kita pasti akan meninggalkan dunia yang farah ini. Maka, Abu'ala maududi mengatakan, jika saja kemudian manusia itu mengikuti jalan-jalan kebaikan, yang sebenarnya dia boleh memilih, apakah dia ingin memilih yang jelek, atau memilih yang buruk. Tapi, yang memilih yang baik, maka dia akan sukses dalam jalan hidup. Baik di dunia ini, maupun nanti kehidupan setelah kematian kita. Hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahkan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Tetapi, sebaliknya, kalau kemudian ada yang memilih jalan yang lain, artinya jalan yang jauh dari keuntunan Allah. Jalannya syaitan. Maka, orang ini mungkin melakukan korupsi, dia melakukan perusahaan, dia perusahaan dalam menjalani hidup. Maka, misalnya kehidupannya tidak akan beruntung. Bahkan nanti, kesakitan, kesensaraan, ini juga akan mengantarkan dia masuk kesesaraan berikutnya, atau kesulitan berikutnya, yaitu neraka jahnam. Oleh karena itu, kata dia tuju dalam hidup kita adalah meraih yang keredoan dari Allah SWT. Ini adalah standar bagi kita untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak baik. apapun yang kita lakukan selama itu kemudian yang mengundang hidup Allah, maka itu adalah kebaikan. Adapun, kemudian kalau ada sesuatu yang tidak mengundang hidup Allah, meskipun kita jadi orang kaya, kita jadi orang terkenal, kita jadi orang populer, tapi hakikatnya itu adalah kejelekan. Oleh karena itu, kata dia, kita perlu, senantiasa tadi berada di atas jalan kebenaran. Kita perlu untuk mengikuti syariat yang telah, Allah SWT tetapkan. Karena tadi, suatu sisi Allah menjadikan kita ini punya kebebasan. Dan ketika kita punya kebebasan, maka kita diminta oleh Allah itu untuk tahu di mana posisi kita. Apakah kita kemudian akan tetap jujur, berada pada loyalitas kita, ketaatan kita terhadap Allah SWT, atau kemudian justru kita menjadi penantang bagi Tuhan kita. Maka, satu sisi kita punya kebebasan. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya, setiap apapun yang kita lakukan, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua dikatakan, Allah itu ingin melihat apakah manusia itu is prepared to have such confidence in God. Apakah mereka ini menyiapkan bekal yang cukup, yang mana Allah SWT telah menjanjikan untuk hidupnya, untuk kesejahteraan dia, kekayaan dia ini, ada sesuatu yang lebih besar, selain yang di muka bumi ini. Apakah dengan adanya kebebasan tadi, kemudian kita menyiapkan sesuatu yang baik. Kita apakah betul-betul memikirkan bahwa ada next word, ada kehidupan setelah kematian kita, yang kita semua perlu kemudian menyiapkan masa depan ini. Teman-teman sekalian, untuk mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhiran, maka Abu Al-Muludi menceritakan bahwa sesungguhnya Allah SWT pada setiap masa, di setiap tempat, di setiap negara, itu telah mengutus para nabi. Dan para nabi tadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 25, meskipun jumlah nabi ada 124 ribuan. Dan semua para nabi tadi itu membawa agama yang sama, yaitu agama Tauhid. Maka Allah SWT mengutus juga nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW di Tanah Arak. Yang ini adalah menyempurnakan misi dari semua nabi-nabi sebelum beliau SAW. Makanya Nabi Muhammad ini, kata Abu Al-Muludi, ini diutus untuk semua manusia. Nah, ketika Rasulullah SAW membawa agama Islam, maka agama ini tidak dimaknai sebagai agama yang mungkin umumnya dipahami oleh orang sebagai ritual semata. Abu Al-Muludi meyakini bahwa Islam ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Apakah dalam bidang politik, ekonomi, legislasi, sains, kesehatan, psikologi, sosiologi, dan seterusnya. Artinya apa? Kita harus memahami agama ini secara luas. Ada yang bersifat Abu Al-Muludi Allah, ada yang bersifat Abu Al-Muludi Allah. Maka tidak boleh misalnya dalam membangun suatu negara, kita melakukan diskriminasi berdasarkan kelas, berdasarkan warna kulit, berdasarkan bahasa, atau kategori-kategori eksternal lainnya. Kita adalah semua manusia. Dan Al-Muludi mengatakan, kita harus menjadikan agama ini bukan sebatas ritual harian saja atau kebiasaan kita yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Tapi bagaimana kemudian kita memahami agama atau Islam sebagai sistem yang dinamis untuk semua manusia. Oleh karena itu, kenabian merupakan suatu yang sangat penting di era kita sekarang ini. Yang mana dulu nabi ketika diutus itu adalah untuk mengeluarkan manusia dari zaman jahiliah. Waktu itu kata beliau disebut sebagai old jahiliah. Jahiliah masa lalu. Dan Nabi Muhammad SAW ini melakukan risinya untuk menentang kejahilan. Maka sekarang sebenarnya ada juga jahiliah baru. Yang beliau sebut sebagai new jahiliah. Maka kita sebagai peningkat nabi ini juga perlu melakukan jihad yang menentang berbagai macam bentuk jahiliah ini. Karena hakikatnya yang kita lakukan adalah hal yang sama dengan dan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah syariah, Abu Al-Mubudi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ajaran atau cara hidup Islam yang berbeda dengan cara hidup yang tidak islamik. Jadi, tadi kita sudah sampaikan bahwa sesungguhnya setiap aspek kehidupan kita itu harus kita gunakan untuk sebagai bentuk kataatan, ketundukan terhadap keinginan dari Allah SWT. Kita bersenyalahkan diri kepada Allah. Tidak boleh ada arogansi. Tidak boleh kita merasa bebas sebebas-bebasnya. Kalaupun mungkin jatuh kepada kesalahan, maka itu hanya karena kelupaan kealpaan kita saja. Tapi, kita segera menyadari kesalahan kita dan kita kemudian bertobat kepada Allah SWT. Kalau secara individu seperti ini, maka dalam membangun masyarakat, Abu Al-Mubudi meyakini bahwa kita juga perlu membangun hal yang sama. Kumpulan dari orang-orang yang taat kepada Allah SWT akan membentuk masyarakat yang islami. Dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, dalam bidang ekonomi. Semua ini harus kita jalani sesuai keuntunan dari Allah SWT. Jadi, ada panduannya yang ini disebut dengan syariah. Syariah ini sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah yang dibawa oleh beliau SAW. Teman-teman sekalian, Abu Al-Mubudi mengatakan bahwa setiap yang taat kepada Allah tadi, maka mereka menerima Allah SWT sebagai Tuhan, mereka taat dengan apa yang Allah beritahkan, menjawabkan dari apa yang Allah larang, maka mereka lain yang disebut sebagai Muslim. Kumpulan dari para Muslim ini lain yang disebut sebagai Muslim Society. Yang mana prinsip dalam masyarakat ini adalah tidak kemudian berdasarkan masyarakat sebagaimana yang lainnya, yang mungkin ada berasakan peras, teritori. Jadi, kontrak yang dibangun bukan hanya sebatas kontrak antara sesama manusia, tapi kontrak antara manusia dengan sang pencipta. Jadi, kontrak yang lain, ini dianggap sebagai kontrak yang tidak islami. Tujuan dari syariah ini sebenarnya adalah untuk membangun masyarakat yang berdasarkan spirit ma'rufat, kebaikan, dan menjauhkan masyarakat itu dari segala macam bentuk mengkarat atau kejelekan. Ma'rufat, kebaikan-kebaikan ini ada tiga kategorisnya. Ada yang bersifat fardu, ada yang bersifat mubah, apa namanya, sunnah, dan ada yang bersifat mubah. Ada permengkaran, ada yang bersifat haram, dan ada yang bersifat makrob. Maka syarita, ini memberikan panduan bagi kita, baik secara individu, maupun secara masyarakat. sehingga ketika orang bicara syariah Islam, itu bukan kemudian dipakami hanya sepat potong tangan, kemudian rajang, hudud, kisos, dan seterusnya. Tapi ada syariah-syariah yang bersifat pribadi. Bagaimana kita misalnya melakukan ritual dalam ibadah kita, karakter atau moralitas seorang muslim itu harus doang seperti apa, adab kita seperti apa, hubungan dalam membangun keluarga, dalam menata, begitu juga nanti dalam menata kehidupan sosial. ekonomi, administrasi, bermasyarakat, tata hukum, perang, perdamaian, bahkan dalam hubungan antar negara. Semua ini ada aturannya dalam Islam yang ditentukan dengan syariah tadi. Oleh karena itu, Abu Alamudhudi mengatakan bahwa menjadi kewajiban bagi muslim itu untuk menegakkan atau mendirikan negara Islam yang berdasarkan dengan hukum-hukum Islam. dan nili-nili Islam atau praktek-praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, meskipun demikian, tentu saja non-muslim ketika misalnya ada negara Islam ditegakkan, mereka tetap kemudian punya kebebasan untuk menjalankan ajaran agama mereka. Ini ideologi mereka, lakukan ritual ibadah mereka atau bahkan mungkin kebiasaan atau budaya yang selama ini mereka telah lakukan. mereka tidak kemudian dihalangi mengandung agama atau keyakinan mereka. Hanya saja mereka diwajibkan untuk kemudian membayar jizdiah. Yang jizdiah ini dibebankan kepada non-muslim yang sudah dewasa. Tapi tidak yang sudah sangat tua atau para perempuan. Bahkan, sebenarnya ketika mereka sudah membayar jizdiah, hak mereka, dan umat islam itu mereka membayar pajak. Maka mereka maksud saya mereka membayar jizdiah atau pajak sementara umat islam itu membayar zakat. Maka pada waktu misalnya terjadi peperangan, umat islam tetap wajib untuk ikut berperang. Sementara orang non-muslim tidak perlu untuk berperang. Ada pun kalau mereka kemudian bergabung dalam diri kata muslimin, maka mereka tidak perlu membayar jizdiah. Oleh karena itu, non-muslim tidak kemudian didiskriminasi dalam suatu tata negara yang islam. Bahkan harta mereka, kehormatan mereka sebagai non-muslim itu sama. Mereka artinya tetap dihadgai sebagaimana halnya masyarakat muslim. Hak-hak mereka untuk melakukan ibadah sebagai seorang non-muslim itu kemudian juga tidak diintervensi oleh negara. Mereka tetap punya kebebasan untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Sistem politik yang seperti ini atau disebut dengan politik islam, kata Abu al-al-muhudi ini dibangun di atas tiga fondasi penting atau tiga prinsip penting. Yang pertama di atas tauhid. Jadi tauhid yang sekuat yang meyakinkan Allah sebagai kecipta Allah yang menjaga Allah yang mengasai semesta alam dan kedagulatan itu hanya milik Allah semata. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan risalah. Artinya tuntunan dari kenabian. Maka bagaimana kita melata masyarakat itu hendaknya berdasarkan contoh yang telah diberikan oleh beliau baik pada level pribadi, level keluarga, atau bahkan level masyarakat, atau bahkan sampai level internasional. Dan yang ketiga setiap kita harus meyakini bahwa kita ini hakikatnya adalah khilafah. Khalifatullah kita adalah wakil Allah. Dan setiap kita nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah atas kepemimpinan kita di muka bumi ini. Dalam masalah HAM, hak asas manusia, maka Abu Al-Mu'l-Mu'l-Dudi mengatakan bahwa sesungguhnya Islam itu tidak membatas manusia untuk punya privilege, untuk punya keistimewaan berdasarkan keterbatasan geografi yang mereka miliki. Jadi kita Islam ini tetap kemudian punya nilai-nilai yang bersifat universal sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat sekarang misalnya berkaitan dengan hak asasi manusia. Bagi Islam, maka ada jaminan setiap hak-hak yang bersifat universal untuk kemanusiaan maka ini perlu untuk dijaga. Jadi tidak boleh kemudian ada penekanan terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap mereka orang-orang yang sakit, seorang wanita harus jaga kehormatannya. Mereka tidak boleh kemudian diganggu kehormatannya. Begitu juga mereka yang lapar, mereka harus terberikan makanan, yang tidak punya pakaian, mereka harus diberikan pakaian yang terluka, apakah mereka Muslim atau bukan Muslim, maka mereka tetap harus diberikan obatnya. Maka di sini kita melihat bahwa di tengah masyarakat Muslim, kata Abu'ala maubuki, baik perempuan maupun laki-laki, mereka punya persamaan kesempatan untuk mengembangkan semuanya ini dengan kelompok laki-laki. Di satu sisi mereka memang ada perbedaan, jadi tidak sama persis dalam artian misalnya perempuan tentu yang melahirkan, laki-laki itu tidak bisa melahirkan. Tetapi sebenarnya secara hak dan kewajiban mereka ini sama. Mereka adalah Alhamdulillah yang mereka harus sama-sama kemudian melakukan yang terbaik sebagai bentuk penyebahan kepada Allah termasuk dalam memiliki properti. maka wanita itu memiliki properti. Dan Al-Quran teman-teman sekalian secara jelas menekankan bahwa tujuan dari negara berdirinya negara ini sebenarnya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu kemudian selalu menegakkan prinsip-prinsip moral dalam Islam sehingga memang di muka bumi ini akan bisa terwujud keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Jadi berkaitan dengan equality, Abu Al-Almudi mengatakan semua orang itu sama di depan tidak ada kemudian orang yang dinilai lebih istimewa dibandingkan yang lain karena dia misalnya berbeda dengan kastahnya, masyarakatnya, atau mungkin garis keturunannya. Jadi seseorang mendapatkan manfaat itu bukan berdasarkan koneksi kekeluargaan atau mungkin kekayaan yang dia miliki. Tapi seseorang itu akan diangkat rejadnya sesuai dengan nilai moral yang dia miliki. Kesolehannya, kebaikannya di hadapan orang lain. Maka di sini teman-teman sekalian kita punya persamaan dalam mengembangkan misalnya ekonomi mendapatkan pekerjaan. Setiap kita harus berjuang. Bahkan ketika kita sudah berjuang, maka setiap yang kita sampai nisok dan tahunnya, mereka pun misalnya dalam bidang ekonomi wajib untuk membayar zakat. Ini bentuk ekonomi dalam Islam. Tidak orang-orang kaya, tidak. Bisa kemudian semena-mena. Ada 2,5% minimal dari kekayaan yang mereka miliki, itu perlu kemudian dibayarkan zakatnya sebagai bentuk perhatian mereka terhadap orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dalam bidang agrikultur, pertanian, lalu itu kemudian airnya itu dari alam, maka 10% dari hujan yang turun. Ada pun dari irigasi, maka itu 5% dari hasilnya, setiap panennya, maka dia harus bagi ketika sudah sampai nisab dan haulinya. Berkaitan dengan demokrasi, maka Abu'ala Mubili mengatakan bahwa negara Islam ini bukan seperti dogma yang selama ini diinginkan oleh banyak orang. Jadi, negara Islam itu hakikatnya sebenarnya juga bisa menerima demokrasi. Tentu saja, menurut Abu'ala Mubili, demokrasi dan Islam itu berbeda dengan demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat barat. Karena demokrasi barat itu pure mengatakan bahwa kedalatan ada di tangan masyarakat. Sementara dalam konsep Islam, maka orang ini harus dianggap sebagai suatu khalifah. Artinya, ketika seseorang punya kebebasan, maka kebebasan yang berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, kedaulatan ini tetap ada pada kedaulatan Tuhan. Siapa khalifah berbeda dengan sistem demokrasi barat yang mereka memang murni. Ini berdasarkan keinginan dari masyarakat. Oleh karena itu, sebenarnya Abu'ala Mubili mengatakan ada yang disebut dengan teodemokrasi. Ketika masyarakat tadi, itu betul-betul masyarakat yang islami. Masyarakat atau komunitas muslim yang baik, yang paham dengan hakikat keberadaan mereka di Buka Bumi ini, maka demokrasi tidak akan menjadi masalah dalam mendegakkan atau mendidikan negara Islam. Akhir, berkaitan dengan administrasi, maka dikatakan bahwa kita memberikan kepemimpinan itu kepada Amir. Apakah mungkin bentuknya presiden atau prime minister, itu tidak ada masalah. yang jelas mereka ini terikat dengan ahlul hal wal akrab. Dan setiap mereka tadi yang punya kualifikasi, jadi Amir, itu dipilih oleh yang kita sebut mungkin sejenis majelis, majelis constitutional body. Nah, tapi setiap yang menjadi anggota, mungkin MPR ini harus punya tiga kriteria. Yang pertama harus punya nilai moral yang baik. Dia orang yang soleh, dia orang yang punya standar moral sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, dia harus memahami agama ini dengan pemahaman yang baik. Dia paham posisi dia sebagai seorang Amir yang tidak akan diminta pertanyaan oleh Allah. Kemudian dia punya kemampuan yang bagus untuk membangun persepsi. Mana kemudian yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Artinya seorang Amir, haruslah seorang anggota dari constitutional body, haruslah juga seorang yang cerdas. Saya kira mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan silakan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.